Hai semuanya jumpa lagi hari ini kita mau bikin cemilan yang enak dan sehat yaitu risoles isi sayuran yang murah meriah dan irit bahan-bahannya adalah pertama kita mau buat kulitnya dulu ya ini kita masukin sejumput garam terus setengah butir telur bisa cukupnya aja telurnya enggak usah banyak-banyak terus air kita larutkan sampai kental ya Nah ini udah pas ya sekarang tinggal kita buat kulitnya dulu sekarang tinggal kita buat kulitnya terus kita iris-iris isiannya pertama-tama kita masukkan margarin lalu kita masukkan bumbu bawang bombay dan bawang putih kita tumis sampai harum dan layu ya setelah itu kita masukkan wortel dan kentang kita masukkan sedikit air tunggu sampai wortel dan kentang ini matang dan lunak ya nah udah matang kita masukkan bumbunya setelah itu kita beri sekitar satu sendok makan susu kental manis ini untuk menambah rasa gurih supaya terlihat apa ya kering selain itu masukkan daun bawang dan seledri ini mau aku tambahin sedikit keju parut ya biar rasanya mungkin kelihatan lebih enak sedikit aja keju ini udah kental udah enak rasanya gurih manis asin pokoknya udah enak lah yuk kita sekarang kita bikin kulitnya ya ini kita lanjutkan sampai selesai semuanya ya dari menunggu kulitnya matang satu persatu kita buat resolusnya ini biar enak lama ya Ini yang udah selesai Kita balurkan dengan tepung roti Sekarang siap untuk digoreng Tapi lebih baik lagi Kalau Ini disimpan dulu di lemari es Selama 30 menit Biar menempel sempurna Baru kita goreng ya Minyaknya udah panas Sekarang kita goreng risoles Yang ini ya Kita goreng tunggu Sampai matang Nah ini udah Sudah matang Segera cepat-cepat kita angkat Ini sudah matang Kita lihat dalamnya seperti apa Wah Lumer ya Enak Jangan lupa like Comment dan subscribe ya Aktifkan loncengnya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye